Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 22 Apa bedanya manusia dengan binatang kalau kesadarannya lenyap? Kesadaran lenyap berarti menghilangkan pengertian, dan yang tertinggal hanyalah kekerasan berdasarkan dorongan kebutuhan jasmania belaka, seperti binatang. Naluri yang ada hanyalah naluri kebutuhan badan. Demikian pula dengan keadaan pemuda itu. Terpengaruh oleh racun yang amat hebat, yang bagi orang lain tentu mendatangkan akibat maut yang tidak mungkin mampu dihindarkan lagi, pemuda ini kehilangan kesadarannya. Biarpun dia sudah berusaha melawannya dengan sedikit ingatan yang masih ada, namun hawa racun itu akhirnya menang, merampas seluruh kesadarannya dan membuat dia bertindak seperti binatang dan menurutkan dorongan kebutuhan jasmani yang pada saat itu dikuasai oleh nafsu birahi yang amat dasyat sebagai akibat pengaruh racun yang memenuhi tubuhnya. Maka terjadilah hal yang tak mungkin dapat terlakan lagi oleh ceng-ceng dan tak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh pemuda itu. Beberapa lama kemudian, tampak pemuda itu melangkah keluar dari goa, berkali-kali menampar kepalanya sendiri, dengan wajah muram namun tidak liar lagi, dan mulutnya mengeluarkan kata-kata berulang-ulang, terkutuk. Terkutuk. Jauh lebih lama kemudian, ceng-ceng mengeluh dan siuman. Ternyata darah itu sudah dibebaskan dari totokan. Tubuhnya terasa sakit-sakit dan ada sesuatu yang tidak wajar. Ceng-ceng teringat akan semua pengalamannya sebelum dirinya pingsan. Ingatan ini amat mengejutkan hatinya, apalagi setelah dia melihat betapa pakaiannya terbuka dan terdapat noda darah di pahanya, tiba-tiba dia menjerit dan roboh pingsan lagi. Perlahan-lahan darah yang tertimpa malah petaka itu siuman, lalu merintih dan menangis dengan sedih sekali. Dia mencengkerami tanah dan batu, memukul-mukul tanah dan menangis semakin sedih. Makin dikenang, makin dibayangkan, semakin sakit rasa hatinya karena diakini sudah merasa yakin bahwa dia telah diperkosa oleh pemuda itu. Tiba-tiba dia meloncat berdiri, tidak mempedulikan pakaiannya yang terbuka. Kedua tangannya dikepal, lalu disambarnya pedang bantok kiam yang masih berada di lantai goa. 2. Jahanam Pemuda itu, kepada laki-laki pada khususnya, kepada manusia pada umumnya. Tanpa dia sadari, saat itu terjadilah perubahan hebat pada dirinya. Dilubuk hatinya tumbuh perasaan benci yang amat berat, yang meracuni seluruh darahnya, yang mengakibatkan watak yang kejam di dalam dirinya. Peristiwa hebat yang mengguncangkan seluruh batinnya itu menambah hebat perubahan yang memang mulai terjadi di dalam dirinya akibat ilmu tentang racun yang sifatnya kejam semenjak dia menjadi murid bantok moli. Dengan semangat berapi-api untuk mencari dan mengadu nyawa dengan pemuda itu, ceng-ceng kembali memasuki dusun yang menjadi sarang lembah bunga hitam. Dari jauh sudah tampak olehnya serombongan orang yang jumlahnya sembilan, dan orang-orang itu menjadi terkejut ketika melihat seorang gadis dengan pedang di tangan berlari cepat mendatangi dan langsung menyerang mereka dengan ganas. Dengan kemarahan dan kebencian meluap di dalam hatinya, ceng-ceng merobohkan dua orang, lalu menghadapi pengeroyokan tujuh orang anggota lembah. Pedang bantok yang merupakan senjata ampuh yang membuat jari para pengeroyoknya. Seorang di antara mereka lalu bersiul-siul dan datanglah lebah-lebah berterbangan. Lebah putih yang beracun. Melihat ini, ceng-ceng yang masih memutar pedangnya, cepat mengeluarkan bubuk hijau dan menanti sampai lebah-lebah itu datang mendekat. Disebarnya bubuk hijau itu di sekeliling dirinya dan lebah-lebah yang terkena serbuk hijau ini sebagian jatuh dan mati, sebagian lagi mabok dan tidak dapat dikendalikan lagi oleh anggota lembah yang bersiul-siul. Sebaliknya, ceng-ceng lalu mengeluarkan serbuk merah. Sambil menyerbu ke depan dan menaburkan serbuk merah ini ke udara, kemudian dengan gerakan pedangnya yang diputar-putar sehingga mendatangkan angin, dia berhasil membuat serbuk merah yang kini berubah menjadi semacam uap merah dan langsung menyambar ke arah para pengeroyoknya. Orang-orang lembah yang kesemuanya adalah ahli-ahli racun, ternyata tidak mengenal uap merah ini. Mereka hanya menjauhkan diri lalu menghampiri ceng-ceng dari arah lain agar tidak terkena serbuk merah. Namun mereka mencium bau tajam dan celaka bagi mereka yang terdekat, karena kelihayaan racun serbuk merah ini adalah justru pada baunya. Begitu mencium bau keras ini, dua orang lantas menjadi pening dan terhuyung-huyung, kemudian berseru, celaka lalu meninggalkan gelanggang pertempuran. Sementara itu, ceng-ceng sudah kembali menerjang. Pedangnya berhasil merobohkan seorang lagi karena hawa beracun yang keluar dari pedang itu, sedangkan ludahnya merobohkan dua orang lain. Mampuslah kalian, keparat. Mampuslah berkali-kali mulutnya berkata demikian sebab dia membayangkan para pengeroyok itu sebagai pemuda yang telah memperkosanya, atau setidaknya mereka itu dianggap wakil pemuda itu yang harus dibalasnya. Oleh karena itu, sepak terjangnya mengerikan, dan dia mengamuk seperti seekor harimau kelaparan. Tetapi berbondong-bondong datanglah orang-orang lembah yang tadinya meninggalkan lembah itu untuk melakukan perang melawan orang-orang pulau neraka. Oleh karena menyangka bahwa gadis itu tentulah seorang di antara orang-orang pulau neraka, mereka lalu menyerbu dan mengeroyok. Ceng-ceng tidak peduli dan sama sekali tak gentar menghadapi pengeroyokan banyak orang ini. Dia mengamuk terus, menggerakkan pedangnya yang ampuh dan menyebar racun-racunnya, melakukan pukulan-pukulan beracun bahkan juga menyerang dengan ludahnya. Banyak di antara para pengeroyoknya roboh menjadi korban dan akhirnya terdengar bentakan keras, mundur semua. Ceng-ceng kini berhadapan dengan seorang kakek tua yang amat mengerikan. Kakek ini usianya tentu telah berusia 60 tahun lebih, tinggi kurus dan mukanya hanya kelihatan tengkorak terbungkus kulit belaka. Pakainya serba hitam. Matanya hampir hitam seluruhnya karena bagian putihnya juga berwarna gelap, kemerahan mengarah warna hitam sehingga kalau dia memandang orang, amatlah mengerikan. Nona, siapakah kau? Apakah seorang pulau neraka? Banyak cerwet. Engkau tentunya ketua lembah bunga hitam, bukan? Nah, majulah bentak ceng-ceng yang sudah menerjang maju dengan pedangnya menyerang kakek itu. Kakek itu bertangan kosong, dan seketika dia menggerakkan kedua tangannya, keringgak terdengar suara, dan tangan kanan ceng-ceng tergetar. Kiranya kakek itu sudah menggunakan kuku jari tangannya menyentil dan sentilan ini saja sudah membuat pedangnya tergetar dan hampir terlepas dari pegangan. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa kepandayan kakek ini hebat sekali, tenaga singkangnya juga jauh lebih tinggi dan kuat daripada tenaganya sendiri. Namun tidak ada sedikitpun rasa gentar di dalam hati darah yang sudah terbakar hangus oleh rasa dendam yang amat hebat itu. Bagainya mati bukanlah apa-apa lagi dan yang terasa hanyalah kebencian, kebencian yang bernyala makin besar dan membakar semua perasaan ini. Dengan kenekatan yang luar biasa dia menyerang kakek bermuka tengkorak itu dengan pedangnya. Ketua lembah bunga hitam itu tertawa dan menghadapi ceng-ceng dengan tangan kosong saja, akan tetapi biarpun demikian, segera dia membuat darah itu kalang kabut karena memang kepandayan kakek ini jauh lebih tinggi. Ceng-ceng kembali mengalami pertandingan seperti ketika dia melawan ketua pulau neraka, dan merasa dipermainkan tanpa dapat mendesak lawan sama sekali. Biarpun dia juga membantu pedangnya dengan pukulan beracun tangan kirinya, dan bahkan menggunakan rambutnya serta ludahnya yang beracun, akan tetapi tetap saja dia dipermainkan dan didesak hebat. Hahaha, bocah lancang, ilmu kepandayanmu lumayan dan pengetahuanmu tentang racun hebat. Lekas kau berlutut dan menjadi muridku, dan aku akan mengampunkan kesalahanmu. Mampuslah ceng-ceng membentak dan menusukan pedangnya dengan nekat dan dasyat. Pedang baik kakek itu mengelak. Tapi kau keras kepala. Pada saat pedang meluncur lewat, kakek itu menggerakkan kakinya yang merupakan tendangan berputar, sama sekali tidak diduga oleh ceng-ceng sehingga lambung darah ini terkena tendangan. Dia terjengkang dan terbanting keras. Akan tetapi sebelum kakek itu menyusul dengan serangan lain yang tentu akan merupakan bahaya bagi ceng-ceng, mendadak terdengar suara lembut yang datangnya dari arah sumur tua yang pernah dipakai oleh ceng-ceng untuk bersembunyi mengintai ketika pemuda yang telah memperkosanya itu menjadi tawanan dalam kerangkeng. Tio Sok, apakah kau sudah melupakan istana gurun pasir? Ceng-ceng mendapat kesempatan untuk meloncat berdiri karena tiba-tiba, mendengar suara itu, ketua lembah bunga hitam terkejut setengah mati, mengeluarkan suara lirih dan berdiri bengong seperti orang melihat setan di tengah hari. Tio Sok, majikan kita menanti engkau datang menyerahkan kitab dan nyawa kembali suara aneh dan halus itu terdengar dari dalam sumur. Ketua lembah memandang ke arah sumur, mukanya amat pucat hingga dia makin mirip dengan mayat hidup, kemudian terdengar keluhan aneh dari dalam kerongkongannya dan dia membalikan tubuhnya, mencelak jauh dan lari secepatnya, dalam sekejap mati saja sudah lenyap dari situ. Anak buahnya yang melihat keadaan ketua mereka ini, juga serentak lari pergi terbirit-birit dengan ketakutan. Ceng-ceng masih berdiri dengan pedang bantok kiam di tangannya. Hatinya jadi lega karena baru sekarang dia sadar bahwa dia telah terbebas dari ancaman bahaya maut, ditolong oleh suara dari sumur itu. Teringatlah saat dia pernah melihat bayangan samar-samar di dasar sumur. Timbulah rasa ingin tahunya. Tentu ada seorang aneh di dalam sumur itu. Dengan langkah lebar dia lalu menghampiri sumur itu, menjenguk ke dalam. Akan tetapi tidak tampak apa-apa lagi, bahkan bayangannya pun tidak ada. Tentu orang itu sudah pergi, pikirnya. Betapa lihainya orang itu. Suara sorak-sorai mengejutkannya. Dia cepat membalik dan melihat tujuh orang laki-laki memasuki pintu gerbang dusun itu sambil bersorak. Orang-orang ini semua memegang senjata di tangan kanan dan seekor ular berbisa di tangan kiri, sikap mereka buas dan seperti orang-orang yang gila. Apalagi ketika mereka melihat ceng-ceng, mereka segera menyerbu dengan kata-kata yang membuat dada ceng-ceng seperti dibakar, karena mereka mengeluarkan kata-kata kotor terhadap dirinya. Haha, nona manis kesepian sendiri. Engkau tentu sudah lama rindu kepada laki-laki. Kami datang untuk menghiburmu, nona. Kalau kami bertujuh masih terlampau sedikit, teman-teman kami di belakang masih banyak. Ceng-ceng yang sedang berduka dan marah itu, tentu saja kebenciannya terhadap pria makin meledak. Sambil mengeluarkan seruan seperti lengking seekor binatang yang dasyat, dia menyerbu. Tangan kirinya telah siap dengan segenggam bubuk putih yang tadi diakluarkan dari saku bajunya, pedangnya diputar-putar di atas kepala. Tujuh orang itu tentu saja memandang rendah, mereka menyambut dan mengurung sambil tertawa. Yang memegang lebih dulu, mendapat giliran lebih dulu, hahaha akan tetapi suara ketawa mereka terhenti seketika karena selagi mereka menangkis pedang ceng-ceng yang menyambar-nyambar, darah ini menyebar bubuk putih ke udara. Terdengar teriakan-teriakan kaget karena bubuk putih yang dipandang rendah itu begitu tampak oleh mereka, menimbulkan rasa pedas di mati mereka sehingga air mati mengalir keluar dan pandangan mata mereka menjadi kabur. Dalam keadaan seperti ini, mudah saja ceng-ceng menggerakkan pedangnya dan empat orang reboh dan tewas seketika disambar bantok kiam. Tiga orang lain terkejut bukan main. Mereka meloncat ke belakang, menggosok-gosok mati mereka. Selaka, makin digosok makin pedas dan gatal, bahkan kini mati mereka mulai membengkap. Seorang di antara mereka cepat mengeluarkan sebuah tanduk menjangan dan meniutnya sehingga terdengarlah suara mengaung. Adapun dua orang temannya sudah menerjang ceng-ceng yang mengejar mereka. Ular di tangan kiri mereka mendesis-desis dan ketika mereka lontarkan, dua ekor ular itu menyambar ceng-ceng. Gadis ini mengangkat lengan kirinya menangkis dan dua ekor ular itu dengan tepat menggigit dan bergantung kepada lengan kiri itu. Dua orang itu girang sekali karena menyangka bahwa tentu gadis yang sudah tergigit dua ekor ular mereka itu akan roboh. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat ceng-ceng mengibaskan lengan kirinya sehingga dua ekor ular itu terbanting ke atas tanah dan berkelojotan. Agaknya bukan gadis itu yang keracunan, sebaliknya dua ekor ular itulah, karena hawa beracun yang dikerahkan gadis itu dari lengan yang tergigit membuat dua ekor ular itu seperti dibakar kepanasan. Selagi dua orang itu masih bengong, ceng-ceng sudah meloncat, pedang bantok yang menyambar. Mereka berusaha menangkis, namun terlambat, apalagi karena hawa beracun dari pedang itu sudah membuat mereka lemas. Robohlah dua orang ini dengan leher hampir buntung. Orang terakhir itu masih meniup tanduk menjangan berkali-kali. Dalam neri dan takutnya menyaksikan kehebatan darah itu, dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk meniup suling memanggil teman-temannya. Akan tetapi suara mengaung dari tanduk yang ditiup itu segera terhenti dan dia pun roboh di bawah tusukan pedang ceng-ceng yang menembus perutnya. Barulah agak puas hati ceng-ceng setelah berhasil membunuh tujuh orang itu. Akan tetapi baru saja dia mencabut kembali pedang bantok kiam dari dalam perut lawan terakhir setelah dia membiarkan pedang itu meminum darah agak lama di dalam tubuh orang itu, terdengar suara hiruk pikuk. Dia menoleh dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat seorang kakek perkasa dengan langkah lebar menghampiri tempat itu. Kakek ini bukan lain adalah hak Tiaw Lomo ketua pulau neraka, diikuti oleh belasan orang anak buahnya. Keparat. Bocah setan, lagi-lagi kau. Kau berani membunuh tujuh orang anak buahku? Sekarang terpaksa aku tidak dapat mengampunimu lagi. Kakek itu berseru marah bukan main setelah dia melihat mayat tujuh orang anak buahnya menggelepak di sekitar tempat itu. Baru sekarang Cheng Cheng tahu bahwa tujuh orang yang tadinya disangka adalah anak buah lembah bunga hitam, ternyata adalah anak buah pulau neraka yang menjadi musuh lembah bunga hitam. Akan tetapi dia tidak takut. Tanpa menjawab dia sudah menerjang ke depan, disambut oleh hak Tiaw Lomo yang dalam kemarahannya telah mengeluarkan sebuah di antara senjata-senjatanya yang ampuh, yaitu sebuah jala tipis yang digulung dan dikepal dalam tangannya. Dia ingin menangkap gadis itu, sebelum dibunuh dan akan menyiksanya dan akan diperasnya agar gadis itu dapat menyerahkan ilmunya yang hebat tentang racun kepadanya. Cheng Cheng yang menerjang ke depan hanya melihat bayangan hitam melebar seperti payung menerkamnya. Dia kaget dan memutar pedangnya menangkis. Terdengar suara berdemcingan dan pedangnya bertemu dengan benda yang keras akan tetapi ulet, dan bayangan itu terus menerkamnya, tidak terhalang oleh putaran pedangnya. Tahu-tahu dia mendapatkan dirinya telah berada di dalam sebuah jala tipis yang lebar dan kemanapun dia bergerak, dia tidak dapat membebaskan diri dari dalam jala itu. Dia melihat kakek raksasa itu sambil tertawa memegang tali jala dari tempat yang jauhnya ada 3-4 meter. Kemarahannya timbul dan dia menjadi nekat. Biarpun berada di dalam jala, Dia meloncat dengan maksud menerjang kakek itu dan menyerang dengan pedangnya dari balik jala. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu membetot dan Cheng Cheng yang merasa kakinya diangkat, kehilangan keseimbangan tubuhnya dan terguling roboh di dalam jala. Ia mengamuk, meronta, memutar pedangnya, tetapi sia-sia belaka, seperti seekor ikan besar dalam jala, semua gerakannya terbatas dan hanya gerakan sia-sia belaka. Hek Tiaw Lomo tertawa dan belasan orang anak buahnya juga tertawa girang melihat gadis yang liar dan buas itu telah tertawan. Akan tetapi, suara ketawa mereka terhenti ketika terdengar suara orang mengejek, air, liko, orang-orang di sini sungguh tidak tahu malu, ya? Belasan orang laki-laki mengeroyok seorang wanita muda, aturan mana yang dipakai ini? Sungguh curang, licik dan tidak tahu malu. Semua orang menengok dan Hek Tiaw Lomo amat terkejut melihat dua orang pemuda tanpa tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Kalau sampai ada dua orang asing dapat muncul di tempat itu tanpa diketahui oleh dia sendiri dan anak buahnya, maka hal ini hanya membuktikan bahwa yang datang adalah orang-orang luar biasa. Akan tetapi, melihat bahwa mereka hanyalah dua orang pemuda remaja yang masih amat muda sekali, dia memandang rendah. Dengan tangan kiri memegang tali jala di mana Ceng-Ceng tertawan, dia membentak, eh, dari mana datangnya dua bocah lancang ini dan siapakah kalian? Ceng-Ceng juga sudah berhenti meronta dan dari dalam jala dia memandang keluar. Matanya terbelalak lebar. Kini dia mengenal dua orang pemuda itu. Tidak salah lagi. Dua orang itu adalah dua orang pemuda yang pernah berjumpa dengan dia di pasar kuda. Dua orang pemuda yang tampan, yang seorang di antaranya ceriwis, pandang matanya nakal dan mulutnya selalu tersenyum penuh geirah, sedangkan yang kedua pendiam dengan sinar mati yang tajam dan tenang. Ceng-Ceng sendiri memandang rendah. Kalian mencari mampus, pikirnya. Tentu dua orang pemuda ini akan tewas di tangan ketua pulau neraka dan anak buahnya yang lihai. Akan tetapi dia tidak peduli. Biarlah mampus semua laki-laki di dunia ini, apalagi dua orang pemuda tampan ini mengingatkan daakan pemuda laknat yang dicarinya dan dibencinya. Mampuslah kalian. Mampuslah kalian semua laki-laki di dunia. Ceng-Ceng memandang dan kini mereka telah mulai bertanding. Dua orang pemuda itu tadinya bersikap tenang saja. Akan tetapi pemuda yang lebih muda, yang tersenyum-senyum dan bermata nakal, memandang ketua pulau neraka dan berkata, Aih, kiranya Hektiaw Lomo dan anak buahnya. Pantas saja tidak segan melakukan kecurangan, kiranya ketua pulau neraka yang seperti iblis. Masih baik kita keburu datang untuk mencegah perbuatanmu yang buruk. Mendengar ini Hektiaw Lomo dan anak buahnya menjadi terkejut bukan main. Jarang ada orang yang mengenal ketua pulau neraka, apalagi hanya dua orang pemuda remaja ini. Kalian siapa, bocah lancang bentaknya. Kami adalah orang-orang yang akan menghabiskan riwayatmu, Hektiaw Lomo. Kami adalah sepasang Raja Wali Putih. Mendengar julukan yang tak pernah didengar sebelumnya ini, Hektiaw Lomo sangat mendengkol. Tentu kedua bocah ini sengaja menggunakan julukan Raja Wali Putih untuk mempermainkannya, karena dia sendiri berjuluk Hektiaw Lomo, iblis tua Raja Wali Hitam. Keparat, bersiaplah untuk mampus bentaknya tanpa peduli lagi akan nama mereka dan dia sudah memberi isyarat kepada para anak buahnya. Belasan orang itu segera maju mengepung dua orang pemuda itu yang tetap bertangan kosong. Akan tetapi begitu mereka menyerbu ke depan, dua orang pemuda itu lalu mengeluarkan suara melengking seperti dua ekor Raja Wali, dan ketua pulau neraka menjadi bengong dan kaget melihat betapa dua orang pemuda itu kini bergerak secepat burung-burung Raja Wali. Mereka berkelebat ke sana sini dan berturut-turut robohlah empat orang anak buah pulau neraka tanpa mereka itu ketahui bagaimana mereka direbohkan karena cepatnya gerakan dua orang pemuda itu. Cheng Cheng sendiri memandang kagum. Kini ia melihat ketua pulau neraka melepaskan tali jala dan maju sendiri menyerbu, setelah melolos sebatang camruk baja lemas yang tadinya membelit pinggangnya yang besar. Terdengar bunyi ledakan-ledakan keras ketika camruk itu menyambar-nyambar ganas mengikuti berkelebatnya bayangan dua orang pemuda itu. Hebat memang tenaga Hektiaw Lomo dan camruk panjang itu dasyat sekali. Namun dengan lincah, dua orang pemuda itu dapat mengelak dengan loncatan-loncatan yang tampaknya tubuh mereka itu meloncat ke sana sini seperti kilat menyambar. Cheng Cheng merontah setelah melihat tali jala tidak dipegang lagi oleh Hektiaw Lomo. Dari dalam jala dia menarik tali yang mengikat jala kemudian perlahan-lahan dia dapat membebaskan diri. Setelah bebas, dengan pedang diputar ganas yang menyerbu dan menyebar racun di antara para anak buah pulau neraka. Melihat ini, Hektiaw Lomo menjadi khawatir sekali. Baru sekarang dia memperoleh kenyataan betapa dua orang pemuda itu benar-benar hebat sekali kepandainya. Ketika dia menggunakan sinkang sekuatnya di kanan-kiri mendorong ke depan, pemuda yang lebih tua menyambut dorongan tangan itu dengan tangan kanannya. Duh! Hektiaw Lomo meloncat mundur, mukanya menjadi pucat. Ia mengenal ilmu sinkang suatim sinciang, tangan sakti inti salju, yang membuat dengan kirinya terasa dingin sekali. Pulau es serunya dan kini matanya terbelalak lebar. Dia ingat akan dua orang putra majikan pulau es yang pernah ditawanya dan dua orang anak itu berhasil melarikan diri dengan menunggang dua ekor burung Raja Wali Putih. Kiranya kalian, dua orang pemuda itu memang sumakianli dan sumakianbu. Mereka hanya tersenyum dan kini Hektiaw Lomo maklum bahwa kalau sampai ayah atau ibu dua orang pemuda itu ikut datang, dia dan anak buahnya akan celaka. Maka dia berswip nyaring lalu meloncat ke belakang, dan larilah ketua pulau neraka ini diikuti oleh sisa anak buahnya. Kianli dan kianbu tidak mengejar. Kianbu berpaling memandang ceng-ceng yang masih berdiri dengan pedang di tangan. Syukur kau telah selamat, nona, kata kianbu yang lebih berani menghadapi seorang wanita daripada kakaknya. Dan selamat berjumpa untuk yang kedua kalinya. Kita saling bertemu untuk pertama kali di pasar kuda itu. Ingat, bukan? Perkenalkan, namaku adalah sumakianbu dan ini adalah kakakku, sumakianli. Dan bolehkah kami mengetahui namamu? Tiba-tiba ceng-ceng menggerakkan pedangnya ke kiri. Krek dan roboh kembalilah anggota pulau neraka yang tadinya hendak bangkit duduk. Orang yang tadinya menderita luka itu, roboh dan tewas karena pedang bantokia membacok lehernya hampir putus. Melihat ini, sumakianbu dan sumakianli terkejut sekali. Kianli mengerutkan alisnya, sedangkan kianbu memandang bengong. Dia kagum akan kecantikan dan kegagahan darah ini, akan tetapi mengapa darah ini sekarang menjadi seorang manusia yang begini buas dan kejam, jauh sekali bedanya dengan dahulu ketika mereka jumpa di pasar kuda? Dahulu, darah ini berwajah cantik manis dan berseri, agaknya selalu riang dan sinar matanya menari-nari, bibirnya selalu tersenyum. Namun sekarang, biarpun cantiknya masih sama, bahkan bertambah karena kelihatannya kecantikannya makin matang, tubuhnya makin padat berisi, gerak-geriknya makin lincah. Namun di balik wajah yang cantik jelita itu terbayang sifat yang dingin mempeku, kebencian yang membayang dari pandang matanya, bibirnya ditarik seperti orang yang kesakitan dan menderita hebat, dan perbuatannya tadi amatlah kejam dan mengerikan. Membacok mati seorang bekas lawan yang sudah tidak berdanya seperti itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang berhati kejam dan penuh kebencian. Segala macam kekacauan, kejahatan dan permusuhan di dunia ini bersumber kepada pikiran. Pikiran adalah si aku yang berkembang karena ingatan. Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyusahkan ditumpuk di dalam ingatan dan menjadi pupuk bagi pikiran yang menciptakan si aku. Si aku yang ingin mengulang kembali kesenangan yang pernah dinikmatinya. Si aku yang ingin menghindari kesusahan yang pernah diderita. Maka muncullah rasa khawatir, rasa takut kalau-kalau akan mengalami lagi hal yang menyusahkan dan kalau-kalau tidak akan dapat mengalami hal yang menyenangkan. Rasa takut ini mendorong kita untuk melakukan segala macam kekerasan di dalam kehidupan, bersumber kepada si aku yang pandai sekali mencari-cari akal sebagai alasan untuk melindungi diri sendiri, atau mempertahankan pendiriannya yang dianggap benar. Kalau si aku dirugikan, lahir maupun batin, maka aku akan menaruh benci dan dendam, dan menggunakan alasan bahwa yang merugikan aku itu adalah jahat dan perlu dibasmi. Jika si aku diuntungkan, lahir maupun batin maka aku akan mencintanya dan membaikinya, dengan menggunakan alasan bahwa yang menguntungkan aku itu adalah baik dan perlu didekati. Kita memuja dan menyembah-nyembah para dewa, para nabi, bahkan Tuhan, karena kita yakin bahwa mereka itu menguntungkan kita, setidaknya menguntungkan batin iyah dan menimbulkan harapan, menjadi pegangan, jelasnya mendatangkan harapan keuntungan lahir batin bagi kita, maka kita memuja dan menyembahnya. Sebaliknya, kita membenci dan mengutuk setan dan iblis, karena kita yakin pula, sungguhpun keyakinan ini hanya merupakan jiplakan dari tradisi belaka, bahwa setan dan iblis atau hantu itu merugikan kita, lahir maupun batin. Jelasnya, yang kita anggap baik, yaitu yang menguntungkan kita lahir maupun batin, akan kita puja-puja. Sebaliknya, yang kita anggap jahat, yaitu yang merugikan kita lahir atau batin, akan kita kutuk dan benci. Jelas, bahwa rasa suka atau benci kita bukan karena keadaan si benda di luar diri kita, melainkan karena diputuskan oleh pertimbangan kita sendiri, yaitu merugikan atau menguntungkan. Rasa suka atau benci melahirkan anggapan kita tentang baik dan jahat, yang menguntungkan kita adalah baik dan yang merugikan kita adalah jahat. Kenyataan ini sudah berlangsung ribuan tahun di dalam kehidupan manusia dan telah dianggap sebagai alat yang lumeras sehingga kita tidak lagi melihat kejanggalan atau kepalsuannya. Si aku ini bisa melebar dan membesar, menjadi si kami, menjadi harta bendaku, keluargaku, partaiku, suku bangsaku, bangsaku, negaraku, Tuhanku, agamaku dan selanjutnya. Dan selama si aku ini menguasai, pertentangan dan kekacauan sudah pasti timbul, karena pertentangan muncul di antara si aku dan si kamu. Seorang manusia akan dianggap sebagai orang sejahat-jahatnya oleh pihak musuh akan tetapi manusia ini pula akan dianggap sebagai orang sebaik-baiknya oleh pihak kawan. Seseorang bisa dianggap sebagai pahlawan oleh negaranya, akan tetapi orang ini pula akan dianggap sebagai penjahat oleh negara lain yang bermusuhan. Jadi sebutan pahlawan atau penjahat itu bukan tergantung dari keadaan si orang itu sendiri, melainkan tergantung dari negara yang bersangkutan, dirugikan atau diuntungkankah negara itu. Pertentangan di luar diri adalah pencerminan dari pertentangan yang terjadi di dalam diri sendiri. Di dalam diri sendiri terdapat kemarahan yang bertentangan dengan si aku yang ingin sabar, terdapat cemburu yang bertentangan dengan si aku yang ingin mencinta, terdapat keadaan apa adanya yang bertentangan dengan keadaan yang ku kehendaki yang lain dari apa adanya. Keadaannya begini, aku ingin begitu. Si aku menjadi makin subur dipupuk oleh pikiran. Si aku adalah pikiran itu sendiri. Dan pikiran adalah masa lalu, pikiran adalah kenangan atau ingatan masa lalu. Bebas dari masa lalu, bebas dari pikiran, berarti bebas dari si aku tukang mengacau kehidupan ini. Pikiran hanya baik kalau dipergunakan di dalam tugas yang tak dapat dihindarkan lagi, untuk bekerja, bicara, dan segala pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Namun sekali pikiran bercampur tangan memasuki perhubungan antara manusia, akan rusaklah keadaannya. Cheng Cheng telah diracuni oleh pikirannya sendiri karena dia selalu teringat akan peristiwa yang menimpa dirinya. Dirinya telah diperkosa, berarti telah dirugikan secara hebat oleh seseorang, maka kenangan akan hal ini mendatangkan kebencian yang amat hebat dan kebencian ini meracuni dirinya, membuat dia membenci semua manusia, terutama kaum pria. Tentu saja dia mengerti bahwa dia telah diselamatkan oleh Sumakian Li dan Sumakian Bu. Andai kata dua orang yang menolongnya itu wanita, agaknya dia tidak akan segan-segan untuk mengaturkan terima kasihnya. Akan tetapi karena dua orang penolongnya adalah pria, masih muda-muda pula sehingga mengingatkan daakan pemuda yang memperkosanya, kebenciannya terhadap kaum pria lebih besar daripada rasa terima kasihnya. Mendengar kata-kata Tian Bu dia malah menjadi gemas dan membacok mati anggota pulau neraka yang belum tewas, kemudian dia membalikan tubuhnya dan pergi dari situ tanpa menoleh lagi kepada dua orang pemuda yang telah menyelamatkannya tadi. Hei ii ii! Eh, nona Tian Bu berteriak. Tetapi Cheng Cheng tidak menjawab, menoleh pun tidak. Bahkan kini darah ini melarikan diri dengan cepat, seluruh perhatiannya sudah dipusatkan ke depan untuk mencari pemuda laknat yang telah memperkosanya. Hei ii ii Tian Bu berteriak lagi. Sudahlah, Bute. Orang tidak mau melayanimu, mengapa kau memaksa Tian Li berkata, kemudian dengan alis berkerut pemuda ini berkata, aku melihat dia itu seperti orang yang menanggung penderitaan hebat. Sungguh kasihan dia. Eh, gadis sombong dan angkuh seperti itu, yang telah kita tolong dan selamatkan nyawanya dari ancaman bahaya maut akan tetapi sepatah katapun. Tidak sudi melayani kita bicara, engkau malah menaruh kasihan kepadanya. Bute, jangan tergesa-gesa menjatuhkan pendapat akan seseorang yang belum kita kenal keadaannya. Gadis itu patut dikasihani. Tian Bu menghela nafas. Kau memang aneh, Liko. Banyak darah lincah jenaka, yang wajahnya seperti bulan purnama selalu berseri, yang matanya seperti bintang padi bersinar-sinar, yang mulutnya selalu tersenyum cerah seperti mata hati pagi, engkau tidak pedulikan. Akan tetapi satu ini, yang kejam dan dingin seperti, seperti. Cukup, Bute. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Tian Li berkata singkat lalu pergi dari situ. Tian Bu membelalakan mata, menggoyang pundak lalu terpaksa mengikuti kakaknya. Bagaimana dua orang pemuda ini dapat berada di tempat itu sehingga secara kebetulan dapat menyelamatkan Cheng Cheng? Seperti telah kita ketahui, Tian Li dan Tian Bu berada di kota Raja dan di dalam pesta yang diadakan oleh Pangeran Liong Binong, dua orang pemuda Pulau Es ini telah bertemu dengan kakak mereka, Putri Milana. Mereka diajak pulang oleh Putri Milana dan setelah kakak beradik itu bercakap-cakap penuh kegembiraan dan keharuan, akhirnya beberapa hari kemudian Milana mengambil keputusan untuk mengirim dua orang adiknya ini menjumpai General Kau Li yang di utara. Putri ini maklum betapa pihak pemberontak telah menyusun kekuatan. Tidak ada orang lain yang lebih dapat dipercaya daripada Tian Li dan Tian Bu untuk membawa suratnya kepada General Kau yang dia tahu merupakan satu-satunya orang yang terkuat dan menguasai bala tentara besar, juga amat setia kepada-kepada Kaisar. Dia lalu menulis surat untuk General Kau Li yang mengajak General itu untuk bersama-sama menumpas pemberontak menggunakan pengaruh kedudukannya dan kekuatan pasukannya. Demikianlah maka pada hari itu Tian Li dan Tian Bu tiba di dekat lembah bunga hitam, melihat keadaan dusun yang keracunan, mendengar dari para pengungsi akan malapetaka yang menimpa dusun mereka. Sebagai dua orang putra pendekar super sakti, walaupun mereka bukan ahli-ahli menggunakan racun, namun dengan dasar sinkang yang amat kuat dan bersih, kedua orang pemuda ini tentu tidak takut menghadapi pengaruh racun dan mereka tertarik mendengar kabar tentang pertandingan antara ahli-ahli racun di lembah bunga hitam, maka keduanya lalu memasuki lembah itu dan secara kebetulan dapat menolong Cheng Cheng. Setelah mereka berdua mendapat kenyataan bahwa satu di antara dua pihak yang bertanding itu adalah gerombolan penghuni Pulau Neraka dipimpin sendiri oleh Hak Tiaw Lomo, keduanya tidak suka mencampuri lagi, apalagi melihat betapa Cheng Cheng yang mereka tolong itu tidak mempedulikan mereka. Mereka menganggap bahwa tempat itu adalah tempat orang-orang dari golongan sesat, juga gadis yang ditolongnya itu, maka mereka kemudian meninggalkan lembah bunga hitam untuk melanjutkan perjalanannya ke utara, keperbatasan untuk mencari General Kaur di bentengnya. Yang tidak mengenalnya dan tidak mengetahui keadaannya, tentu akan mengira bahwa gadis cantik yang pakaiannya kusut rambutnya awut-awutan itu sedang menderita sakit jiwa. Akan tetapi yang tahu akan keadaan Cheng Cheng pada saat itu, tentu akan merasa kasihan sekali. Sepasang matu yang biasanya bersinar-sinar penuh gairah hidup itu kini tampak merah dan agak memengkak, muka yang biasanya berseri dengan kedua pipi kemerahan dan segar, seperti setangkai bunga yang sedang mekar, kini menjadi pucat dan layu. Bibir yang biasanya selalu kemerahan dan membasah itu, yang siap melontarkan senyum manis, bahkan selalu kelihatan mengarah senyum, sekarang kelihatan kering dan cemberut, kadang-kadang tergetar jika tangis melanda hatinya. Air matanya sudah mengering, sumbernya telah hampir kehabisan karena terlampau banyak dia menangis. Tiap kali dia teringat akan malapetaka yang menimpanya di dalam goa itu, air matanya bercucuran dan dadanya terisak-isak sampai sukar untuk bernapas. Tiga hari sudah dia meninggalkan lembah bunga hitam. Lupa makan lupa tidur, terus melakukan perjalanan ke selatan tanpa tujuan karena memang dia tidak tahu ke mana harus mencari pemuda laknat yang amat sangat dibencinya itu, pemuda yang telah memperkosanya. Sekarang tujuan hidupnya hanya satu, yaitu mencari dan mengadu nyawa dengan pemuda laknat itu. Sebetulnya tubuhnya lemas dan lunglai, karena sudah tiga hari tiga malam dia tidak makan tidak tidur. Jalannya tersaruk-saruk dan kadang-kadang terdengar keluhan atau rintihan dari mulutnya. Matahari telah naik tinggi dan panas terik menyengat kulit. Ceng-ceng berhenti di dalam bayangan batu karang dan menyeka keringatnya sambil mengeluh. Tubuhnya seperti merintih-rintih minta beristirahat, namun kekerasan hatinya melarang karena dia tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan pemuda laknat itu. Nona, perlahan dulu, tiba-tiba terdengar suara halus ketika dia memaksa kedua kakinya melangkah maju lagi. Suara itu sudah cukup untuk membuat darah ceng-ceng seperti bergolak. Suara laki-laki. Dia menahan langkahnya, tangan kiri di kepal dan tangan kanan meraba gagang bantok kiam, bersiap-siap untuk membunuh orang. Langkah-langkah ringan dan halus menghampirinya dari belakang. Nona, hatiku ikut hancur menyaksikan keadaanmu. Ceng-ceng bergerak cepat, membalik dan tampak sinar terang berkelebat ketika bantok kiam telah dicabutnya. Ternyata yang berhadapan dengan dia adalah seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih, rambut dan jenggotnya sudah putih semua, pakaiannya sederhana namun bersih, gerak-geriknya halus dan penuh hormat. Sinar matanya lembut dan dia memandang kepada ceng-ceng dengan sinar mata penuh perasaan iba. Mampuslah kau, ke para ceng-ceng menjerit, sementara pedang bantok kiam sudah menyambar ke arah leher kakek itu. Hem, sabarlah, nona kakek itu mengelak dengan gerakan halus, namun tepat sehingga pedang bantok kiam lewat di samping tubuhnya. Ketika pedang itu menyambar lagi, tahu-tahu dengan gerakan aneh yang sama sekali tidak dikenal ceng-ceng, kakek ini telah memegang pergelangan tangan kanan ceng-ceng sehingga darah ini merasakan lengan kanannya lumpuh dan untung pedangnya masih belum terlepas. Tenanglah, nona. Aku tak berniat buruk. Aku hanya akan menuturkan tentang pemuda yang telah kau keluarkan dari kerangkeng itu. Ayah ceng-ceng yang kini sudah dilepas tangannya, cepat melompat mundur dan memandang dengan muka pucat dan matlah terbelalat. Kau mau bilang apa? Cepat katakan bentaknya. Kakek itu menarik napas panjang. Aku tidak menyalahkan sikapmu ini, nona. Sungguhpun sikap ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagimu, apalagi bagi lain orang. Kita harus berani menghadapi kenyataan, berani membuka mata melihat apa yang telah terjadi dan menimpa kita sehingga kita tidak menjadi mat segelap oleh rendam. Marilah kita duduk di bawah pohon itu, dan aku akan menceritakan siapa adanya pemuda yang kau bebaskan dari kerangkeng itu dan mengapa pula dia melakukan perbuatan terkutuk itu. Maukah nona mendengarkan? Tentu saja ceng-ceng ingin sekali mendengar. Dia tidak akan mungkin dapat mencari pemuda itu jika tidak diketahuinya siapa. Dia lalu mengangguk, menyimpan pedangnya dan mengikuti kakek itu duduk di atas batu di bawah naungan pohon sehingga hawa di tempat itu agak sejuk dan nyaman. Perkenalkan, nona. Namaku adalah Longu Kisan, dan aku adalah pelayan dari guru pemuda tinggi besar itu. Kakek, aku tidak mau berkenalan dengan kau. Kalau kau tahu tentang pemuda laknat itu, lekas beritahukan kepadaku siapa dia dan di mana aku dapat mencarinya. Kakek itu mengangguk-angguk. Baiklah, engkau tentu akan mengetahui siapa adanya pemuda itu. Sudah ku katakan tadi, aku adalah pelayan dari suhunya, dan agar jelas bagimu dan juga jelas mengapa dia melakukan perbuatan itu, sebaiknya kalau engkau mendengarkan semua penuturanku dengan sabar, kakek yang bernama Longu Kisan itu lalu bercerita. Di tengah gun pasir yang amat luas di utara terdapat sebuah istana yang amat aneh letaknya dan tidak ada orang yang dapat mendatangi tempat ini karena merupakan rahasia. Pula, siapa percaya bahwa di tengah gun pasir terdapat sebuah istana yang megah? Istana ini di kalangan bangsa Mongol terkenal dengan sebutan istana gun pasir, dan pada waktu itu tiada seorang pun bangsa Mongol yang berani mendekatinya karena istana itu dihuni oleh seorang tokoh yang luar biasa, aneh, dan juga amat sakti. Penghuni istana gun pasir itu tidak pernah meninggalkan istananya, maka tidak terkenal di dunia ramai. Istana itu sendiri adalah sebuah istana kuno, yang pada ratusan tahun yang lalu dibangun oleh Raja Mongol untuk mengasingkan permaisurinya yang telah dipensiun karena dituduh berjinah dengan seorang pelayan pria. Dibangun di tengah gun pasir, akan tetapi anehnya, di tempat itu terdapat sumber air. Sumber air di tengah gun pasir, benar-benar tidak masuk akal, namun kenyataannya demikianlah. Permaisuri yang malang ini tinggal bertahun-tahun di tempat itu bersama para pelayannya sampai dia mati, dan turun-temurun para pelayan itu tinggal di situ sampai lama-kelamaan jumlah mereka habis. Kini yang tinggal hanyalah si Dewa Bongkok, yaitu tokoh aneh penghuni istana itu, seorang kakek yang tubuhnya besar dan pendek Bongkok, bersama dua orang kakek pelayan yang bernama Tiyosa dan Lou Kisan. Suatu hari, si Dewa Bongkok yang sedang berlatih di tengah gun pasir menemukan seorang anak laki-laki yang berada dalam keadaan hampir mati. Jelas bahwa anak itu telah tersesat dan menderita hebat sekali selama berhari-hari di padang pasir dan merupakan suatu hal ajaib kalau anak itu masih dapat bertahan setelah mukanya bengkak-bengkak, matanya melotot merah dan lidahnya terjulur keluar, seluruh tubuhnya hitam dan kulitnya retak-retak. Si Dewa Bongkok cepat membawa anak itu ke istana dan berkat kepandainya yang tinggi, anak itu dapat diobatinya sampai sembuh. Melihat keadaan anak itu dan kenyataan bahwa anak itu berbakat baik sekali, si Dewa Bongkok yang selamanya tidak pernah menerima murid itu lalu mengangkatnya sebagai muridnya, murid tunggal. Seperti biasa, latihan-latihan yang diberikan oleh manusia sakti ini kepada muridnya amatlah beratnya. Pada suatu hari, si Dewa Bongkok mengajak muridnya ke tengah gun pasir bagian yang paling panas dan di situ dia melatih sinkang kepada muridnya itu. Sampai tiga hari tiga malam dia melatih muridnya di tempat itu, tidak tahu bahwa terjadi gegar di istananya. Ketika majikanku sedang melatih muridnya itu, yang menjaga istana hanya aku dan Tiyosep, Laukisan lalu menyambung ceritanya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Ceng-Ceng. Tiba-tiba datanglah seorang yang lihai dan yang berusaha untuk mencuri kitab-kitab pusaka milik majikanku. Tentu saja aku melawannya. Tetapi celaka, kiranya orang yang memiliki kepandain tinggi itu diam-diam telah bersekongkol dengan Tiyosep. Tentu saja menghadapi mereka berdua, aku kalah dan aku tidak berhasil mencegah mereka melarikan diri sambil membawa salah sebuah kitab pusaka tentang racun dalam pukulan, catatan dari majikanku. Mereka melarikan diri karena mereka takut kalau-kalau majikanku keburu datang, dan membawa pergi kitab itu, kakek itu menarik napas panjang. Ceng-Ceng mengerutkan alisnya. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah pemuda laknat yang memperkosanya, maka hal-hal lain membuat dia hanya menjadi marah karena dia tidak peduli sama sekali. Apa hubungannya dengan iblis laknat itu bentaknya? Sabarlah, nona. Ketahuilah bahwa pencuri itu kini telah menjadi ketua pulau neraka berjuluk Hek Tiaw Lomo, sedangkan rekanku pelayan itu adalah ketua lembah bunga hitam. Aku sudah menduganya, tapi tentang pemuda itu. Benar, Tio Sik telah berjuluk Hek Hawel Alokawi ketua lembah bunga hitam. Sudah bertahun-tahun aku mencari tanpa hasil. Dan sampai hari ini, secara tidak sengaja aku bertemu dengan mereka. Pemuda laknat itu, Ceng-Ceng memotong. Pemuda itu adalah Kok Chu, murid majikanku yang ditemukan di gulun pasir itu. Dia terpengaruh hebat oleh penderitaan badai di lautan pasir, hanya teringat akan namanya saja, yaitu Kok Chu, tidak tahu siapa nama keluarganya. Setelah dia tamat belajar, dia diperkenankan meninggalkan istana untuk mencari orang tuanya, sekalian ditugaskan untuk mencari kitab yang tercuri. Karena merasa bertanggung jawab akan kehilangan kitab itu, maka diam-diam aku pun membayanginya untuk membantu. Kebetulan sekali, di lembah bunga hitam ini terjadi pertempuran dan ternyata yang bertempur adalah dua orang pencuri itu. Agaknya, menurut penyelidikanku, mereka telah bertengkar dan memperebutkan kitab. Mereka sama kuat dan akhirnya mendapatkan masing-masing separuh dari kitab itu. Kini mereka saling bermusuhan untuk merampas kitab yang separuh lagi. Biarpun Kok Chu telah memiliki kepandayan tinggi, lebih tinggi dari aku sendiri, namun dia kurang pengalaman sehingga dapat terjebak dan terkena racun-racun yang amat jahat. Biarpun dia telah memiliki kekebalan yang luar biasa sehingga racun-racun itu tidak sampai menewaskannya, akan tetapi, dia seperti mabok, dia tidak sadar dan, dan ketika terjadi peristiwa di goa itu, dia, dia sama sekali tidak mampu menguasai dirinya, Nona. Keparat. Kau tahu akan semua itu dan kau diam saja ceng-ceng sudah meloncat dan mencabut lagi bantok kiam. Kakek itu pun meloncat dan cepat mengangkat tangannya, sabarlah, Nona. Ketika aku sampai di lembah bunga hitam, Kok Chu telah tertangkap dan dimasukkan kerangkeng dalam keadaan keracunan hebat. Aku berada di dasar sumur ketika engkau tiba, kemudian kau menolong dan melarikan kerangkeng itu dan kau dikejar oleh ketua lembah bunga hitam dan anak buahnya. Melihat ini, aku lalu muncul dan menyambut mereka, mencegah mereka melakukan pengejaran terus kepadamu, karena aku hanya mengira bahwa Nona tentu sudah berhasil menyelamatkan Kok Chu. Siapa tahu bahwa di dalam goa telah terjadi hal yang amat hebat itu. Aku baru tahu setelah Kok Chu lari dari dalam goa itu seperti orang gila saking menyesalnya. Aku tidak peduli. Di mana dia sekarang? Aku akan membunuhnya, mencincang hancur tubuhnya. Mana aku tahu, Nona? Dia telah melarikan diri seperti orang gila, bahkan ketika aku menjumpainya, dia seperti tidak mengenalku atau tidak mau peduli, terus lari dengan cepat meninggalkan aku. Mungkin dia ke kota raja karena dia lari ke selatan. Aku akan mengejarnya. Ceng-ceng berteriak dan cepat dia lari meninggalkan kakek itu dengan pedang tetap di tangan. Lou Ki-san menggeleng-geleng kepalanya dan menghela nafas panjang. Kemudian melangkah perlahan-lahan, kembali ke arah utara untuk melaporkan kepada majikannya karena untuk bertindak sendiri terhadap lembah bunga hitam dan pulau neraka, dia tidak mampu. Tian Li dan Tian Bu memasuki warung di dusun itu. Dari penduduk dusun yang mereka lalui sepanjang perjalanan mereka, benteng Jenderal Kau yang tidak jauh lagi, berada di balik bukit yang melintang di depan, di sebelah utara dusun-dusun yang mereka tanyai tentang benteng itu. Betapa Jenderal Kau amat terkenal dan dihormati serta dipuji oleh para penduduk dusun. Begitu mendengar bahwa dua orang pemuda ini mempunyai hubungan dengan Jenderal Kau, sikap mereka menjadi penuh hormat dan ramah-ramah. Liko, wajahmu kembali muram seperti matahari tertutup mendung. Kenapakah, Liko? Bute, harap jangan bergurau, Tian Li menegur adiknya. Tian Bu menghela nafas, namun pandang matanya tidak pernah terlepas dari wajah kakaknya. Dia terlalu sayang kepada kakaknya ini sehingga setiap perubahan pada wajah kakaknya tampak jelas olehnya karena perhatiannya tak pernah lengah. Liko, kali ini aku tidak bersendau gurau. Telah beberapa hari aku melihat perubahan wajahmu, akan tetapi aku tak menyinggungnya, khawatir kalau hal itu akan menambah kekeruhan pikiranmu. Tetapi aku tahu bahwa engkau menyusahkan sesuatu. Alismu selalu berkerut, pandang matamu jauh dan kosong, dan engkau bahkan tidak lagi dapat menghadapi sendau gurauku. Semua ini terjadi semenjak kita berjumpa dengan Nona di lembah bunga hitam itu. Bute, sekali lagi aku tidak bergurau kali ini, Koko. Aku melihat perubahan itu pada wajahmu. Kian Li menundukkan mukanya dan menarik nafas panjang, kemudian berkata lirih, Memang benar, adikku. Aku selalu memikirkan dia karena aku merasa menyesal dan kasihan sekali kepadanya. Hem, kita tidak mengenal dia, Liko. Lagi pula, melihat bahwa dia hadir di tempat menyeramkan itu, melihat pula betapa dia membunuh orang tanpa berkedip mata, Dia tentulah seorang di antara tokoh-tokoh dunia hitam, seorang wanita sesat yang berhati kejam. Tidak, Bute. Apakah kau lupa ketika kita bertemu dengan dia di pasar kuda dahulu? Masih terbayang olahku betapa wajahnya cerah dan sama sekali tidak membayangkan sinar kejam. Akan tetapi di lembah itu, ah, bagaikan bumi dengan langit bedanya. Inilah yang membuat aku menyesal dan kasihan, adikku, karena aku dapat menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang amat hebat dengan dia. Hening sejenak, tiba-tiba Tian Bu memegang lengan kakaknya di atas meja. Liko, engkau telah jatuh cinta? Tian Li merenggut lengannya dan memandang dengan matlah, terbelalak. Jangan main gila kau bentaknya lirih. Tian Bu mengjeleng kepalanya perlahan dan tersenyum. Tidak, Liko. Akan tetapi kau pikir saja sendiri. Engkau kenal pun belum dengan gadis itu, tahu namanya pun belum, akan tetapi engkau sudah menaruh perhatian sedemikian rupa sampai engkau melamun dan kelihatan muram. Engkau merasa sedih melihat keadaannya, apalagi namanya ini kalau bukan jatuh cinta. Jangan engkau main-main, Bute. Terus terang saja aku memang amat tertarik kepada dia, merasa kasihan sekali kepadanya, akan tetapi hal ini belum berarti bahwa aku jatuh cinta karena aku sendiri tidak tahu bagaimana rasanya orang jatuh cinta. Sudahlah, jangan kau menggodaku dengan pembicaraan yang tidak ada gunanya ini. Tian Bu masih tidak mau terima dan hendak membantah, akan tetapi pada saat itu terdengar suara berisik dan tampak di luar pintu warung itu para penduduk dusun hilir mudik dan nampak sibuk sekali. Berbondong-bondong penduduk datang memasuki dusun itu, mungkin dari luar dusun dan wajah mereka rata-rata gembira seolah-olah mereka sedang menghadapi suatu peristiwa yang mengembirakan. Ketika pelayan warung datang menghidangkan bakmi yang mereka pesan, Tian Bu bertanya, Tuako, apakah ribut-ribut itu? Dan mengapa semua orang keluar ke jalan raya? Ada kabar gembira, Kongcu, cuan muda. Baru saja terdapat berita bahwa rombongan panglima akan lewat di dusun ini. Tentu saja semua penduduk di sini, bahkan penduduk dusun-dusun sekitar sini, semua keluar dari rumah untuk menyambut panglima yang kami cinta dan hormati. Dua orang kakak beradik itu merasa heran mengapa penduduk dusun begitu cinta kepada seorang panglima pasukan tentara. Biasanya, penduduk hanya mempunyai satu perasaan saja terhadap pasukan tentara, yaitu perasaan takut dan hormati yang timbul karena takut. Akan tetapi cinta. Apakah panglima itu baik sekali terhadap penduduk? Tuako Tian Li turut bertanya karena dia pun merasa heran sekali. Baik. Airh, Kongcu, beliau adalah pelindung kami, pelindung rakyat kecil di daerah utara ini. Kalau tidak ada beliau, entah apa jadinya dengan kami yang setiap hari selalu diganggu oleh suku bangsa liar dan bahkan oleh tentara sendiri yang bertugas di perbatasan, yaitu sebelum beliau berada di sini. Sekarang, kami hidup tenteram dan damai, semua berkat beliau yang bijaksana. Menganggungkan sekali Tian Li berseru. Pernah dulu, di waktu kami didusun-dusun kehabisan makanan karena musim kering terlalu panjang, beliau membagi-bagikan ransum pasukan kepada rakyat sehingga biarpun pasukannya agak mengurangi makan, akan tetapi rakyat tertolong dari bahaya kelaparan. Mengingat kebaikannya, di waktu panen yang berhasil baik, tanpa diminta rakyat sering mengirim hasil bumi ke benteng sehingga selalu terdapat hubungan baik antara rakyat dan tentara yang ditimpinnya. Memang, di dunia ini kiranya hanya dapat dihitung dengan jari tangan pembesar sebaik Jenderal Kau Liang itu. Jenderal Kau Tian Bu berseru amat kagetnya. Kiranya Jenderal Kau Liang yang dibicarakan pelayan ini. Dan mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menemui Jenderal itu. Jadi diakah yang akan disambut oleh rakyat ini? Benar, kabarnya beliau hendak pergi ke kota Raja dan lewat jalan ini, pelayan itu menghentikan kata-katanya dan berlari keluar karena sudah terdengar suara riluh rendah menandakan bahwa rombongan Jenderal itu telah memasuki dusun. Ah, bagaimana ini, Liko? Kita mengunjunginya, akan tetapi dia malah akan pergi ke kota Raja Tian Bu berkata kepada kakaknya. Mari kita melihatnya, Bute, dan tentu saja kita harus memutar haluan pula, kembali ke kota Raja karena kalau dia sudah pergi ke kota Raja, surat ini tidak perlu lagi. Dia tentu akan bertemu pula dengan Enci Milana, kata Tian Li tenang. Keduanya lalu lari keluar pula dari warung itu untuk menonton rombongan Jenderal Kau yang dielulukan oleh rakyat di sepanjang tepi jalan. Ketika kedua orang kakak beradik ini keluar dan berdiri di pinggir jalan bersama-sama para penduduk dusun yang semua memandang sambil tersenyum ramah dan melamaikan tangan, ada yang memberi hormat. Akan tetapi semua pandang macu menyinarkan kekaguman dan penghormatan, dengan mudah mereka berdua menduga siapakah di antara rombongan itu yang bernama Jenderal Kau yang. Jenderal yang tinggi besar, bertubuh tegap kuat seperti seekor singa tua, duduk di atas kudanya dengan tegak. Jenderal ini diapit oleh dua orang pengawal pribadinya. Hanya dua orang pengawal pribadi itulah anak buahnya, karena tidak ada pasukan pengiring yang terdiri dari anak buahnya sendiri. Di belakangnya tampak seorang pembesar gendut, utusan kaisar yang ditemani oleh enam orang perwira pengawal kaisar sendiri yang berpakaian gemerlapan indah. Setelah ini barulah berbaris pasukan pengawal kaisar yang jumlahnya dua losin orang, semua berpakaian seragam dan naik kuda yang besar-besar. Tampak sekali perbedaan pada wajah Jenderal yang dicinta rakyat itu dengan wajah para perwira pengawal kaisar. Pembesar utusan kaisar itu bersama enam pengawal perwira kelihatan berseri-seri wajahnya melihat sambutan penghuni dusun yang dilewati rombongan mereka. Dengan tersenyum-senyum, kadang-kadang mengerling penuh gaya kepada wanita-wanita muda yang ikut menyambut, mereka ini mengangkat dada, mengurut kumis dan menegakkan kepala. Mereka bangga bukan main menyaksikan penyambutan itu, merasa diri mereka amat penting dan menjadi pusat perhatian dan penyambutan rakyat. Liko, lihat, dia begitu muram, bisikian bu. Memang benar demikian. Berbeda dengan utusan kaisar dan para perwira pengawal istana yang menyambut dan membawanya ke kota raja untuk menghadap kaisar yang memanggilnya, Jenderal Kaul yang kelihatan muram wajahnya, sama sekali tidak bergembira. Wajahnya yang gagah dan angker itu bahkan agak pucat, seolah-olah dia menghadapi hal yang amat tidak menyenangkan hatinya. Dia tidak kelihatan gembira dan bersemangat seperti biasanya, kini kelihatan lesu dan lemas di atas kodanya. Untuk sekedar menerima penghormatan rakyat yang sebetulnya semua ditujukan kepadanya seorang, Jenderal ini hanya melamaikan tangan ke kanan dan kiri. Memang Jenderal Kaul sedang merasa berduka. Hatinya risau sekali. Dia sedang amat dibutuhkan di perbatasan untuk mengadakan pembersihan dari pengaruh pemberontak di dalam pasukan penjaga di perbatasan, dan semua itu harus dihadapinya sendiri secara langsung karena dia maklum akan bahayanya pengaruh itu. Dia harus yakin benar bahwa tidak ada kaki tangan pemberontak Kim Bong Sin yang menyelundup, dan dia masih pula sedang merencanakan untuk membawa pemberontak itu ke kota Raja Agar diadili di sana di samping membuat laporan lengkap kepada pemerintah. Namun tiba-tiba Kaisar memerintahkan dia menghadap ke istana dengan segera dan dia tidak diperkenankan membawa pasukan pengawal, kecuali dua orang pengawal pribadinya yang juga bertugas sebagai pelayannya itu. Bahkan utusan Kaisar itu lalu menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat seorang Panglima di benteng itu untuk menjadi komandan sementara. Yang amat menggelisahkan hati Jenderal Kau sama sekali bukanlah keadaan dirinya sendiri, melainkan ada dua hal, yaitu pertama Tamashanti Dewi yang tertaksa harus ditinggalkannya di benteng, dan kedua adalah Kim Bong Sin, yang masih menjadi tahanan. Dia khawatir sekali kalau dia tidak berada di benteng itu, kaki tangan Kim Bong Sin akan bergerak dan membebaskan bekas pemberontak itu. Dia tidak mempedulikan keadaan dirinya sendiri sungguhpun dia merasa curiga akan peristiwa panggilan Kaisar ini. Betapapun juga, ada sedikit cahaya terang baginya kalau dia mengingat bahwa di kota Raja terdapat Perdana Menteri Su dan Puteri Milana, dua orang tokoh yang ia percaya adalah orang-orang yang setia kepada negara dan dapat diandalkan untuk menghadapi pihak pemberontak yang dia sudah tahu, secara rahasia dipimpin oleh dua orang pangeran Tua Lio. Kian Lili dan Kian Bu hendak meninggalkan warung itu setelah membayar, akan tetapi ketika mereka berdua tiba di pintu warung hampir saja mereka bertabrakan dengan tiga orang yang baru turun dari atas kuda dan mereka bertiga itu memasuki warung dengan tergesa-gesa sehingga hampir menabrak dua orang kakak beradik itu. Akan tetapi, tiga orang itu dapat mengelap dengan gerakan yang gesit, kemudian tanpa mempedulikan Kian Lili dan Kian Bu, mereka terus memasuki warung. Gerakan mereka yang amat gesit itu tentu saja menarik perhatian dua orang pemuda Pulau Es ini sehingga mereka menengok dan memandang. Tentu saja mereka berdua terheran-heran melihat betapa tiga orang itu tidak duduk di atas bangku-bangku warung seperti lajimnya tamu yang hendak makan, melainkan terus menyelonong ke dalam melalui pintu tembusan kecil. Pelayan yang melihat mereka pun diam saja, seolah-olah hal itu tidak merupakan hal yang aneh. Kian Lili dan Kian Bu saling berpandangan, merasa heran. Akan tetapi karena mereka tidak mengenal tiga orang itu, mereka tidak mengambil perhatian lagi lalu keluar dari dalam warung. Baru beberapa langkah mereka meninggalkan pintu warung, kembali ada dua orang yang sikapnya mencurigakan, dengan gesit telah menyelinga pemasuki warung sambil menoleh ke kanan-kiri. Dan ketika Kian Bu yang menaruh curiga itu memperhatikan, dua orang ini pun terus masuk ke bagian belakang warung itu seperti halnya tiga orang terdahulu. Eh, haha, Liko, dua orang itu pun masuk ke dalam Kian Bu berbisik sambil menyentuh lengan kakaknya. Biarkanlah, Bute. Kita tidak perlu mencampuri urusan orang. Yang penting kita harus membayangi rombongan Jenderal Kau, jawab Kian Lili yang biarpun tertarik nanun terpaksa menekan perasaannya karena ada tugas yang lebih penting bagi mereka, yaitu membayangi Jenderal Kau yang kelihatan berduka untuk melindungi sahabat baik dari kakak mereka itu. Rombongan Jenderal Kau yang berkuda itu sudah lewat jauh dan hampir keluar dari dusun itu, maka dua orang kakak beradik ini tergesa-gesa menyusul. Tentu saja karena di situ terdapat banyak orang, mereka tidak mau memperlihatkan kepandayan mereka menggunakan ilmu berlari cepat, hanya berjalan biasa secepatnya agar tidak menarik perhatian orang. Awas, Bute tiba-tiba Kian Lili berseru ketika dari jalan simpangan ada seorang penunggang kuda membalapkan kudanya. Kuda itu besar dan baik sekali, penunggangnya seorang pemuda tampan yang sikapnya agak ugal-ugalan sehingga seolah-olah dia tidak peduli bahwa kudanya membalap dan akan menabrak dua orang pemuda yang sedang berjalan di depan itu. Tentu saja mudah sekali bagi Kian Bu dan Kian Lili untuk bergerak ke samping dan menghindarkan diri ditabrak kuda. Terdengar suara ketawa mengejek dari pemuda yang menunggang kuda itu, yang ternyata pada saat itu pun sudah berhasil menyimpangkan kudanya dengan gerakan seorang ahli. Jahanam kau, manusia sombong Kian Bu membenta dan sudah mengepal kedua tinjunya untuk mengejar dan menyerang. SSS TTT, jangan layani dia, Bute Kian Lili memegang lengan adiknya yang marah-marah itu. Tugas kita lebih penting daripada urusan remeh itu. Kian Bu bersungut-sungut, akan tetapi dia dan kakaknya menjadi makin terheran-heran melihat betapa pemuda penunggang kuda itu dengan sigapnya meloncat turun dari atas kudanya di depan warung, kemudian bergegas memasuki warung itu. Airh, ini terlalu aneh. Pasti ada hubungannya dengan rombongan jenderal kau, Kian Lili berbisik. Sebaiknya kita selidiki, akan tetapi harap kau jangan menimbulkan gara-gara, Bute. Mereka lalu menyelinap di antara banyak orang menghampiri warung itu secara diam-diam dari belakang. Sementara itu, hari pun mulai gelap. Kedua orang kakak beradik itu menanti sampai keadaan menjadi sungi, bersembunyi tidak jauh dari warung. Kita terpaksa menanti sampai gelap, Bute. Bagaimana kalau rombongan jenderal itu meninggalkan kita terlampau jauh? Tidak, mereka tentu akan berhenti di dusun besar Selatan yang telah kita lewati pagi tadi dan akan bermalam di sana. Malam ini kita bisa mengejar dan menyusul mereka di sana. Setelah suasana menjadi sunyi dan cukup gelap, Dua orang kakak beradik ini berindap-indap menghampiri warung dan akhirnya mereka berhasil mengintai dari balik jendela di ruangan belakang warung itu. Ternyata bahwa enam orang itu sedang bercakap-cakap dengan suara perlahan, duduk mengelilingi sebuah meja. Melihat sikap mereka, jelas bahwa pemuda berkuda yang hampir menabrak mereka tadi merupakan orang penting, dan agaknya dialah yang memimpin perundingan itu. Dengan amat hati-hati dan tidak mengeluarkan suara, karena maklum bahwa orang itu bukanlah orang sembarangan, Kian Lid dan Kian Bu mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. Dapat dibayangkan betapa terkejut hati kedua orang kakak beradik ini ketika mendengar percakapan enam orang itu. Dari percakapan itu mereka mengerti bahwa enam orang ini adalah kaki tangan pangeran Liong Binong dan mereka ini sedang merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Kau Liang. Juga dari percakapan mereka, atas penjelasan pemuda tampan yang kudanya hampir menabrak mereka tadi, Kian Lid dan Kian Bu mendengar betapa panggilan kaisar terhadap Jenderal Kau Liang juga diatur oleh pangeran Liong Binong. Pangeran ini membujuk kaisar untuk memanggil dan memeriksa Jenderal Kau, karena menurut pangeran Liong Binong, Jenderal Kau kini telah menguasai seluruh pasukan inti, maka menjadi amat berbahaya. Buktinya, Jenderal itu sudah seringkali mengambil langkah-langkah pengamanan tanpa melapor ke Kota Raja lebih dulu sehingga seluruh kekuasaan atas semua pasukan boleh dibilang berada di tangannya. Kalau orang seperti itu sampai memberontak, tentu sukar untuk dibendung, demikian alasan pangeran Liong kepada kaisar sehingga kaisar merasa khawatir juga, maka lalu mengutus pembesar memanggil Jenderal Kau ke Kota Raja. Kesempatan ini digunakan oleh pangeran Liong Binong yang maklum akan kekuatan pasukan pengawal yang menjemput Jenderal Kau untuk menyiapkan ke enam orang itu sebagai penculik dan pembunuh. Akan tetapi, Ang Tai Hiap seorang di antara mereka membantah kepada pemuda tampan itu. Dia dikawal oleh dua losin orang pengawal kaisar, enam orang perwira pengawal, dan Jenderal itu sendiri kabarnya memiliki kepandaian tinggi, belum lagi dua orang pengawal pribadinya. Apakah engkau takut tiba-tiba pemuda itu membentak? Kian Nuli bersama adiknya terkejut. Pemuda itu tadinya bersikap halus, tetapi ketika membentak, suaranya mengandung getaran yang amat kuat dan orang itu pun gemetar ketakutan. Tidak, tidak, Tai Hiap, hanya saya ingin berhati-hati agar jangan sampai gagal. HMM, kau kira kami begitu bodoh dan ceroboh? Selain kita berenam, masih ada siang lomo dan teman-temannya yang akan muncul di hutan itu. Mereka sudah menanti di sana. Tentang Jenderal kau, serahkan saja kepada aku. Jadi kita besok pagi-pagi mengejar dan membayangi dari belakang, setibanya di hutan di lareng bukit di selatan itu kita serbu. Kalian bantu siang lomo dan teman-temannya menghadapi yang lain, sedangkan Jenderal kau aku sendiri yang akan menghadapinya. Mengerti pemuda yang disebut Ang Tai Hiap, pendekar besar siang, itu berkata lagi. Kian Nuli dan Kian Bu dengan hati-hati mundur menjauhkan diri dari rumah makan. Kian Nuli sengaja mengajak adiknya pergi karena dia maklum akan wata adiknya yang keras. Tadi sudah dilihatnya wajah adiknya berubah merah. Setelah agak jauh, Kian Bu benar saja memprotes. Liku. Sudah jelas persekutuan busuk itu hendak berbuat jahat, mengapa tidak kita basmi sekarang saja? SSS TTT, Bute. Urusan ini bukanlah urusan pribadi, tetapi urusan kerajaan yang terancam pemerontakan. Mereka belum melakukan apa-apa, bagaimana kita bisa menentang mereka? Buktinya belum ada, maka sebaiknya kita sekarang menyusul rombongan Jenderal Kau dan melindunginya. Kalau besok di hutan itu mereka turun tangan, barulah kita menghadapi mereka. Kian Bu mengangguk-angguk. Kau benar, Liku. Juga aku ingin bertemu lagi dengan Siang Lomo, musuh besar kita itu. Dahulu di Pulau Es aku belum sempat menampar kepala botak mereka dan sekarang terbuka kesempatan baik. Bute, ku harap engkau berhati-hati dan jangan memandang rendah lawan. Siang Lomo yang telah berani menyerbut Pulau Es bukanlah lawan ringan, dan kulihat pemuda yang Siang itu pun bukan orang sembarangan. Engkau tentu mendengar kekuatan suaranya tadi. Kian Bu mengangguk dan kelihatan gemas. Orangnya muda, tampan dan gagah, akan tetapi sudah menjadi kaki tangan pemerontak. Dan dia tadi hampir saja menuburku dengan kuda. Awas dia, besok aku akan membuat perhitungan. Kakak beradik itu lalu meninggalkan Dusun dan melakukan perjalanan cepat sekali mengejar rombongan Jenderal Kau liang. Tetap seperti yang diduga oleh Tian Li, rombongan itu sedang bermalam di Dusun Besar, di tempat kepala Dusun sendiri yang menyambut Jenderal Kau dengan penuh penghormatan.